Nah jadi gagal mabung ini juga menyebabkan indukan ataupun si murai batu tersebut bulunya menjadi tidak stabil Yang mana mungkin panjangnya tidak sama dengan panjang aslinya Oke halo guys apa kabar semuanya kembali di channel Koby TV nah di video kali ini kita sedang berada di kandang si bala ya Si bala 4 ini pasangan baru ya di kod di kandang Koby BF dan sekarang sudah mulai angkut sarang guys ya Nah jadi kemarin ini pertiniannya gagal ngurah ataupun gagal mabung ya Nah jadi gagal mabung yang dimaksud itu adalah kondisi murai batu yang sedang ganti bulu tapi terhambat ataupun tertunda dikarenakan asupan makanan yang kurang Ataupun stres karena pindah kandang dan juga bisa dikarenakan karena cuaca gitu ya Nah maka dari itu betina ini kemarin sempat gagal mabung karena kemarin kita bawanya ini posisi lagi dorong ekor ya atau ganti bulu lah gitu Nah makanya sekarang ekornya itu panjang sebelah tuh kelihatannya Nah jadi gagal mabung ini juga menyebabkan indukan ataupun si murai batu tersebut bulunya menjadi tidak stabil Yang mana mungkin panjangnya tidak sama dengan panjang aslinya Ataupun kalau misalnya sebelah dia panjang sebelah Kemudian bulunya cenderung lebih kusut ya dan tidak teratur Nah dan kemudian juga dia jarang gerak dan sebagainya kadang terlihat kurus ya Kalau misalkan dia dalam keadaan gagal mabung Nah sekarang Alhamdulillahnya ini kayaknya sudah selesai proses perbuluannya ya Jadi ya seperti inilah hasilnya hasil dari murai batu yang gagal ganti bulu ataupun gagal mabung ya Nah tapi sekarang Alhamdulillahnya sudah angkut sarang dan ini kayaknya sudah mulai dirahi dan Anda bisa melihat juga ini indukannya subur sekali ya Dari terlihat dari bodinya kemudian betuk tubuhnya yang sudah bulet itu menandakan betina sudah siap untuk bertelur ataupun berproduksi kembali Nah ini pejantan juga sudah siap karena sebenarnya kemarin pejantan yang sudah sangat siap karena dia sudah ngecek-ngecek kandang terus Maksud saya gelodok ya Menandakan untuk memancing betina agar betina juga ikut-ikut dirahi Nah ini kayaknya dia tahu saya bawa apa Karena di sekitar kandangnya di dalam kandang ini sudah habis ya Sarang ataupun bahan sarang murai batu yang ada di sini Maka dari itu kita harus kontrol juga pada saat indukan lagi angkut sarang kita harus cek Kita lihat dulu sarangnya seperti apa Atau sudah bulat atau belum Kalau belum kita akan tambah bahannya Nah ini sudah hampir membulat nih tapi kayaknya masih kurang bahannya Jadi kita akan tambah lagi Nih kayaknya disini juga sudah habis ya Kelihatan ya sudah habis Tinggalnya kecil-kecil gini serpian-serpian gini biasanya Nggak diambil sama dia ini dia Nah dan kadang juga betina itu kalau buat sarang dicilupin dulu ke sini Nah makanya kalau kita Kalau murai batu kita lagi keadaan ganti bulu Kita harus cek kandang Yang pertama cek apakah bahan sarangnya kurang Kemudian yang kedua apakah tempat mandi ataupun tempat air minumnya itu kotor Karena dia habis merendam Itu yang harus kita perhatikan Kalau misalkan kotor ya harus kita ganti Kemudian kalau serasa sekiranya kurang Bahan sarangnya ya kita tambahkan lagi gitu ya Ini nggak apa-apa sebanyak-banyaknya Kita rasa-rasa saja Tapi jangan terlalu banyak juga nanti dia membuatnya malah tinggi Kalau tinggi membahayakan nanti terotolan pada saat Sudah mulai besar, sudah mulai lincah bergerak Takutnya nanti jalan-jalan naik ke atas jatuh ke bawah Jadi disesuaikan saja gitu ya Nah ini kalau indukan sudah terlihat sudah akur ya Sudah sangat siap untuk berproduksi Dan juga kita tinggal menunggu bagaimana tahap selanjutnya Nah ini airnya kita tambahkan dulu Nah itu airnya sudah kita ganti dan kita bersihkan Nah biasanya ini indukan bakal langsung mandi Karena mungkin sudah kelelahan Angkutin sarang Ya samalah dengan manusia Kalau capek bekerja kan dia berkeringat Dia merasa gerak Maka dari itu dia akan langsung mandi Nah ini juga tuh betinanya Kita lihat ya Mereka lagi mandi berdua nih Dan disini juga nanti biasanya proses perkawinan terjadi Kalau misalkan sudah benar-benar siap Pada saat mandi Setelah mandi dia langsung kawin Biasanya seperti itu Kita tunggu aja nanti hasilnya bagaimana Nah jadi untuk ini Kalau misalnya nanti dia berproduksi Ini adalah anak pertama ataupun hasil pertama Dari murid batu ini Di kandang KBBF ini Karena ini indukan baru Dan kemarin masih banyak kita belajar juga Tentang indukan ini Dan bahkan sempat ngebunuh juga nih pejantannya Nah sekarang Alhamdulillah sudah akur dengan yang ini Dan mudah-mudahan nanti segera berproduksi Dan menghasilkan terotolan-terotolan juga yang berkualitas Kita lanjut lagi buat videonya Nih saya ambil gambar dulu Tuh kalau untuk pejantan ini sudah adaptasi dengan manusia Dengan ditandakannya Saya berdiri disini Dia santai aja mandi disana Dan betinanya ini sebenarnya masih proses adaptasi Masih malu-malu Kadang saya agak Gak kelihatan dia turun ke bawah Kemudian kelihatan saya lagi Dia naik lagi ke atas Ya wajar Karena setiap murid batu itu Mungkin ada yang jinak Ada yang liar gitu ya Tergantung dari rawatan Waktu awalnya dulu Gimana Kita lihat nih Kita lihat nanti mandi nih Mandi kayaknya Ini memandi dia Oh malam acari makan Tuh pakannya harus selalu stand by ya Karena di masa inilah Kita itu Eh mereka itu melihat Kita gitu Apakah saya akan dikasih makan maksimal Apakah makanan saya kurang Jadi kira-kira seperti itulah Ya Karena sering terjadi Murai batu yang Sudah birahi Dan sudah siap berproduksi Sudah angkut sarang Bertelur Tapi dia kadang Mecahkan telur Kemudian telurnya tidak menetas Itu adalah faktor Pakan yang kurang Ataupun pakan yang tidak Bernutrisi Ya Maka dari itu Pakan juga harus kita jaga Supaya Indukan-indukan ini Selalu sehat Dan selalu Aktif gitu ya Jangan sampai dia itu Kecapekan Karena tidak makan Kelaparan Kemudian Tidak sehat Gitu ya Nah dia bakal Dia tidak bakal berpikir Ke reproduksi Dia malah Memikirkan tubuhnya Bagaimana dia bisa bertahan hidup Itulah kira-kira ya Ini Indukan sudah mulai Angkut sarang lagi ya Sudah milih-milih Itu menandakan Dia masih kurang Bahan sarangnya Ya Tuh Seperti itu Nah jadi Kayak gitulah ya Kira-kira Murai batu yang Gagal mabung Juga bisa berproduksi Setelah Masa ganti bulunya selesai Tapi kadang Bulunya memang Tidak stabil Kayak Ngurak yang 100% Ataupun ngurak yang Tidak gagalnya Ganti bulu yang berhasil Tapi Bukan berarti Gagal Ngurak Juga Bakal Lama prosesnya Tapi semua itu Tergantung dari Murai batu kita Dan Pola rawatan Yang kita berikan Kepada murai batu kita sendiri Jadi seperti itu Oke Mungkin cukup sekian Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Dan Memberi informasi Tepada teman-teman semua Tidaknya menghibur Dan Saya kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih